Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke welcome back to Budiara Podcast Oke udah lama sekali ya kita tidak berjumpa lagi sama temen-temen subscriber yang ada di luar sana Nah sekarang Ustadzah punya bintang kamu yang luar biasa yaitu mereka yang sudah menjuarai lomba Dr. Cilik di Surabaya ya kakak ya Oke selamat datang sebelumnya kakak dan juga Ustadzah Sebelumnya Ustadzah mau ucapkan selamat kepada temen-temen yang sudah berhasil berjuang sampai dapat juara satu lomba Dr. Cilik ya Dan juga kepada Ustadzah saya ucapkan selamat Ustadzah Oke Gak lama-lama Ustadzah akan tanya langsung kepada temen-temen apa sih tips dan trik Dan juga pengalaman mereka selama mengikuti lomba Dr. Cilik di Surabaya Betul ya Oke silahkan pertimbangkan diri dulu kak Nama saya Neswaku Sumabuti dari Paslimaci And then Nama saya Muhammad Rabul Al-Falizi dari kelas 6D Dan saya Ida Ima Banda Denggara dari Nama Dan saya Sare Sati Kau soal Sare Sati ini sudah sering ya temen-temen ya lumayan sering ya sudah Luar biasa Oke Kak Ustadzah mau tanya nih sama kakak Ustadzah mau tahu suasana disana itu seperti apa sih kak? Sewaktu kakak mengikuti perlombaan Disana tidak hanya ada lomba Dr. Ustadzah Di ekspor rumah sakit itu ada banyak stun Contohnya ada poli gigi, londok sehat, dan rehabilitasi Oke Oke seperti yang diceritakan oleh Kak Naswa ya Banyak stun-stun juga disana ya betul ya Ustadzah ya Kemudian sebenarnya ya lomba Dr. Cil ini itu apa sih kak? Dan tujuannya itu apa sebenarnya? Lomba Dr. Cil itu belajar tentang kesehatan Contohnya kesehatan umum dan kesehatan gigi Tetapi selain kesehatan Akademi kita juga dilatih di perlombaan itu Wah jadi sewaktu mengikuti lomba tersebut Kita harus benar-benar menguasai ya kak ya Oke luar biasa Nah sekarang saya mau tanya sama Kak Ibrahim Sewaktu mengikuti lomba Dr. Cilik ini Pastinya kan banyak sekali teman-teman ya Pengalamannya yang tidak terlupakan pastinya Dan menurut Kak Ibrahim sendiri Pengalaman yang mengesankan untuk kakak itu apa kak? Lagi saat membidai pas waktu lomba di akhir-akhir hari Dan sambil munggunya Pengumumannya itu Agak dudukan sih sebenarnya Kau boleh tahu Mbak ini dimulai jam beratas sampai jam berapa kak? Dari jam sekulah Sampai jam tiga sampai empat Sampai jam lima Jadi padat sekali ya teman-teman ya Betul usada Dan perlombaan itu apa berlangsung satu hari atau lebih dari itu? Tiga hari Tiga hari teman-teman harus berjuang Dari sumat sampai minggu Kemudian usada kan pastinya ya Kalau perlombaan seperti ini itu banyak sekali ya Dari sekolah-sekolah yang bergensi tentunya Yang mengikuti ya kak ya betul Nah menurut kakak sendiri Dari Kana Cua, Kak Raffi dan juga Kak Ibrahim Lawan yang paling bikin Aduh bisa gak ya kita ini memenangkan lomba ini Itu siapa kak? Santa Clara Santa Clara Kenapa kakak berpikiran bahwa Santa Clara itu lawan yang tidak ringan? Seperti itu Karena Karena tahun lalu Kami pernah bersaing Di acara lomba dokter ciri juga Yang diselenggarakan oleh PHC Dan Santa Clara mendapatkan juara satu Oleh sebab itu Kami tidak yakin untuk bisa menjadi juara Tidak yakin tapi sudah bawa pialanya kesini wah Luar biasa kita tepuk tangan dulu Untuk anak-anak kita Luar biasa Halo Ustadzah safety ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Temu lagi sama Ustadzah safety ya Kemarin kita tuh saya Sudah pernah berjumpa sama Ustadzah safety Di podcast sebelumnya ya Dengan Arya ya Ustadzah Iya Sekarang berjumpa lagi dengan kemenangan yang baru Santri dan Santriwatingnya sangat banyak ya Kenapa ananda-ananda yang disini ya Terti Oke Untuk yang pertama Untuk memenuhi persyaratan Karena dari lomba dokter cilik tersebut Syaratnya harus dari kelas 5 dan kelas 6 Akhirnya kami Saya dan tim Tim dokter cilik dari sekolah Fokus ke kelas 5 dan 6 Nah karena mereka ini sudah berpengalaman di lomba yang sebelumnya RSPHC Akhirnya kami menyortir lagi Dari lomba tersebut ada beberapa penilaian dari akademik Tentunya kita kami memilih yang menguasai matematika bahasa Indonesia bahasa Inggris Seperti itu Seperti itu Kemudian Apa yang selalu Ustadzah tekankan dalam membimbing ananda-ananda ini Supaya ananda itu tetap selalu semangat tetap selalu berpikiran yang positif terhadap lomba Kalau menurut saya kuncinya yaitu rasa percaya diri Ketika teman-teman Meskipun mereka Sebenarnya ya Ustadzah Kita latihan hanya 2 hari 2 hari Iya hanya 2 hari Wow luar biasa Dari situ kita percaya diri Kita menanamkan rasa percaya diri kepada anak-anak bahwa mereka bisa melakukan ini Soal hasil Soal menang kalah seperti yang dikatakan Kak Rafi itu adalah bonus Setidaknya mereka sudah mencoba Jadi kami menekankan pada soft skill tersebut Percaya diri Bisa diceritakan dong Ustadzah 2 hari ya Saya pikir itu waktu yang sangat singkat ya Ustadzah Apa saja sih yang teman-teman melakukan dan tim juga Tim dok Tim dok Tim dok Sil lakukan Oke di 2 hari tersebut Sebelum hari Jumat Jadi hari Rabu Kamis kami fokus latihan ke akademik ya Kak ya Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris Kesehatan umum, Kesehatan Kiki Saya memberikan beberapa latihan soal Itu 2 hari Nah ketika hari Jumat Setelah mereka pulang dari Atrium Di sekolah kami masih latihan untuk pembidayah Itu di hari Jumatnya Di hari Sabtu juga seperti itu Setelah mereka pembuatan video Kita juga latihan pembidayah lagi Oke Ustadzah Apa sih harapan Ustadzah Dengan kemenangan dari Ananda Untuk kontribusinya di sekolah Oke mungkin untuk yang pertama Untuk mereka sendiri Jangan pernah merasa puas Atas apa Atas prestasi yang sudah dicapai Jadi maksudnya Meskipun sudah menjadi juara satu Kedepannya juga harus meraih Lebih banyak prestasi lagi Untuk peserta Maaf Untuk siswa Siswa yang lainnya Saya harap Mereka juga memiliki Rasa kompetisi Yang sangat tinggi Jadi mereka Memiliki daya juang Yang sangat tinggi Untuk mengikuti Ataupun untuk menjadi pengganti Dari kakak-kakak ini Oke Terakhir ya teman-teman Apa yang ingin Ustadzah sampaikan Kepada teman-teman Yang sudah berhasil Memborong piala Juara satu ke SD Kamu Tiara Anas Oke mungkin Ustadz Sapti Mau bilang Sama teman-teman Terima kasih Selama tiga hari Kita sudah berjuang bersama Teman-teman sudah Melakukan yang terbaik And you deserve to be a winner Good job Good job Oke terima kasih Atas kedatangannya Teman-teman Ustadzah harap akan lebih Banyak podcast Dengan teman-teman ini lagi Dengan prestasi yang baru Pastinya Dan juga perombaan Perombaan yang bervariasi Dan Jangan lupa Like Comment And Subscribe See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman dan juga Ustadzah Assalamualaikum Ustadzah Maaf ya Terima kasih